Pada sorga Tanpa cahaya roh kudus Kami dalam kegelapan Biar oleh sabdaku Akal kuning yang cerahkan Hingga Tuhan kuasai Karya dan ucapan kami Singar Maha Mulia Lahir dari Allah Bapak Buka dan siapkanlah Hatimu pendengaran Biar doa dan nyanyian Terkenan padamu Tuhan Yesus lihat umatmu Yang mendambah kau berfirman Dan arahkan padaku Hati dan seluruh indera Hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga Kasih karunia dan damai sejahtera Dari Tuhan Allah Yang melampaui segala akal Dan pikiran manusia Itulah kiranya yang memelihara Hati dan pikiranmu sekalian Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita Amin Firman Tuhan Yang memberkati kita Di dalam ibadah kita Di baiknya yang kudus ini Dan juga di dalam ibadah Setiap jemaat yang ada di rumah Pada saat ini Terambil dari Kitab Ayub Pasal yang ke-42 Ayat 7 Sampai dengan ayat yang ke-17 Kita baca secara responsor ya Ayub Pasal 4 Sampai dengan ayat 17 Kiadaan Ayub Dipulihkan Setelah Tuhan Mengucapkan firman itu Kepada Ayub Maka firman Tuhan Kepada Ilifas Orang teman Murkaku Menyalah Terhadap engkau Dan terhadap Kedua sahabatmu Karena kamu Tidak berkata benar Tentang aku Seperti hambaku Ayub Seperti hambaku Ayub Maka Pergilah Ilifas Orang teman Bildad Orang sua Dan Zofar Orang naama Lalu mereka Melakukan Seperti Apa yang Difirmankan Tuhan Kepada mereka Dan Tuhan Menerima Permintaan Ayub Kemudian Datanglah Kepadanya Semua Saudaranya Laki-laki Dan Perempuan Dan Semua Kenalannya Yang Lama Dan Makan Bersama-sama Dengan Dia Di rumahnya Mereka Menyatakan Turut Berduka Cita Dan Menghibur Dia Oleh Karena Segala Malapetaka Yang Telah Ditimpakan Tuhan Kepadanya Dan Mereka Masing-masing Memberi Dia Uang Satu Kesita Dan Sebuah Cincin Emas Ia Juga Mendapat Tujuh Orang Anak Laki-laki Dan Tiga Orang Anak Perempuan Di Seluruh Negeri Tidak Terdapat Perempuan Yang Secantik Anak-anak Kayup Dan Mereka Diberi Ayahnya Milik Usaka Di Tengah-tengah Saudara-saudaranya Laki-laki Maka Matilah Ayub Tua Dan Lanjut Umur Itulah Firman Tuhan Kita Bernyanyi Ia Sabah Ayub 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 Tuhan, alamak kami. Liman-Mu, liman-Mu, berikan pada kami. Agar menjauh diberkataan hidup kami. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang kekasih, kita tak bosan-bosannya menyuarakan demimbar ini untuk seluruh jemaat hakai khusus medan kota terus menjaga dan taat kepada peraturan pemerintah, protokol kesehatan untuk memutus mata rantai virus pandemi COVID-19. Kita sudah berjuang untuk itu dan kita teruskan karena perkembangan pada akhir-akhir ini bukannya semakin berkurang, tapi malah semakin bertambah. tapi kita tidak perlu merasa cemas akan kondisi yang semakin tidak menyenangkan ini, tapi kita terus berjuang di dalam ketaatan kita, keberimanan kita kepada Tuhan. Jaga terus pakai masker, jaga jarak dengan yang lainnya, cuci tangan, pakai sabun dengan air yang mengalir, dan sedapat-dapatnya jauhkan diri dari keramaian. Jika tidak keadaan terpaksa, tinggallah di rumah. Teruslah kita berjuang untuk itu. Baik di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam pekerjaan kita, di dalam gereja ini, kita harus taat kepada protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah, yang boleh dilaksanakan oleh setiap gereja, terkhusus gereja kita. Saudara-saudara yang kekasih, di dalam firman Tuhan yang telah kita dengarkan, dan secara khusus tema minggu kita pada saat ini, yang mengajak kita untuk melestarikan budaya, pahuli-ulihun, asumalan, kebiasaan yang benar di hadapan Tuhan, yang dirangkai dari Ayub, pasal 42, ayat 7 sampai dengan ayat 17. Sebenarnya, pasal 42 adalah peristiwa yang sangat luar biasa, di dalam kehidupan Ayub, karena itu adalah sebagai proses pemulihan atas segala penderitaan, dan segala yang hilang dalam kehidupannya, kembali dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, siapa Ayub? Saya kira kita sudah banyak tahu tentang Ayub, karena sering sekali ini, diajarkan di sekolah-sekolah minggu, dan juga di dalam remaja PNB, dan di dalam kotbah-kotbah, di gereja-gereja kita, sering ditampilkan. Ayub adalah seorang yang kaya di jamannya, seorang konglomerat, terhormat, bukan saja kaya, tapi dia juga hidup benar bertuhannya. dia mempunyai integritas, pribadi yang berkelas, mempunyai iman yang sangat, dan di dalam pasal 4, di dalam pasal 1, dikatakan di sana, integritas, Ayub dalam hidup, dalam hidupnya bagaimana dia melakuni, hari-hari hidupnya, dengan benar, sangat menarik. Lalu kita baca kitab Ayub, banyak, ada 10 anak yang dia miliki, dan semuanya anak adalah anak yang menyenangkan, dan tidak pernah mengecewakan orang tuanya. Dia punya seorang istri yang luar biasa, kekayaan melimpah, segala sesuatu dia miliki, tetapi dalam sekejap, harta Ayub habis, anak-anaknya habis tertimpa oleh dia, ringkas cerita, Ayub mendadak miskin, dan tidak punya anak lagi, tidak punya harta banyak lagi, istrinya tidak bisa menerima, yang terjadi, dan menggugat Ayub, masihkah engkau percaya kepada Allah, dan membiarkan semuanya itu terjadi? Ayub berkata kepada istrinya, dia menilai bahawa istrinya itu, sudah gilakah kau? Apakah kita hanya menerima yang, yang tidak sanggup menerima yang jelek? Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. ada banyak orang, yang menilai, bahwa Ayub itu, bersalah, tetapi Alkitab mencatat, bahwa Ibu surat-surat aku yang dikasih, dia, berdosa, dia tidak bersalah, bahkan dia, sanggup mengatakan, Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. teman-temannya menghakimi dia, ada empat temannya, hanya satu, yang mencoba menolong dia, yaitu Elihu, tapi yang lainnya, Zafar, Bildad, dan Elifas itu, menuduh Ayub, menghakimi Ayub, persis seperti pesakitan, semua mempersalahkan Ayub, menuduh Ayub, tidak sungguhlah, berdosa, jahatlah, apalah dan lain sebagainya, semua perkataan-perkataan, yang tidak benar, ditimpa, karena itulah Tuhan marah, kepada teman-temannya Ayub, kepada teman-teman Ayub, yang mengklaim, bahwa Ayub itu, menerima penderitaan, karena, dia memiliki kesalahan, kita mungkin sering, melihat seperti ini, di dalam kehidupan kita, orang Kristen, paling jago, kalau sudah ada, orang Kristen yang, ketimpa masalah, pasti, semua jago, menyatakan, seseorang yang mengalami musibah, bukannya datang untuk menghibur, bukannya datang untuk menyemangati, tapi, malah, menekan, dan menindas, dan mengirikan sekali, Bapak Ibu, surat-surat aku yang terkasih, teman-teman Ayub ini, memang, dari perkataannya, cukup sangat rohani, tetapi, menghasilkan suatu penilaian, yang tidak benar, akan Ayub, di hadapan Tuhan, nah, belum pulih, dia dari keadaan seperti itu, Ayub, mengalami, sakit penyakit, penyakit, gatel-gatel, dalam tubuhnya, dia mesti garut-garut itu, gatel-gatelnya, dan dia harus pakai alat, untuk menggarut, ya, itu berarti bahwa, penyakitnya ini, sangat, luar biasa, coba bayangin, kalau dia harus pakai alat, untuk menggarut, gatel-gatel yang ada, di dalam tubuhnya itu, sangat mengerikan, dan bahkan dia, harus, berada di dalam, debu, itulah persoalan, yang mengerikan, yang dialami oleh, seorang Ayub, yang dulunya, orang kaya, orang yang senang, orang yang hidupnya, damai, sejahtera, orang yang sangat, 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 menderita, Bapak Ibu, sudah surahkan kekasih, saya mau katakan, celakalah orang, yang menyatakan, seseorang itu, ditimpa masalah, hanya karena, akibat dosanya, celakalah orang, yang menuduh, seseorang itu, menderita, karena kejahatannya, itu yang terjadi, bagi Ayub, yang disampaikan, oleh teman-temannya ini, itulah kebiasaan, pada waktu itu, di zaman, semetis, bahwa, orang yang menderita, itu ada sebab-musabatnya, karena dia, mengalami, kejahatan, melakukan, banyak dosa, kebiasaan, seperti itulah, kebudayaan, yang seperti itu, yang mau dirubah, konsep, yang seperti itu, mau dirubah, dari pengalaman, hidup, Ayub, keteladanan, yang dia tawarkan, bahwa segala tuduhan, yang disampaikan, oleh teman-temannya itu, tidaklah benar, tidaklah benar, kebiasaan itu, sesuatu yang, tidak benar, orang yang baik, orang yang tikun berdoa, orang yang taat, kepada Tuhan, orang yang saleh, orang yang kaya, dan saleh, bisa saja, kehilangan semuanya, bisa saja, menderita, bisa saja, mengalami penderitaan, bisa saja, tidak punya apa-apa, bahkan hidup, di dalam sakit-penyakit, yang luar biasa, harus kita pahami, dan itulah, yang diajarkan oleh, Ayub bagi kita, Bapak Ibu, surat-surat, kongsi, karena itu, jangan pintar-pintar, menuduh orang lain, jika orang lain, bangkrut, di dalam usahanya, jangan tuduh, bahwa dia, itu adalah orang yang bersalah, orang yang melakukan, kejahatan, itu kebiasaan lama, dan itulah, yang diperbaharui, oleh peristiwa kehidupan, yang disampaikan, oleh Ayub, dia mengalami penderitaan, bukan karena, dia melakukan kejahatan, tetapi karena, dia adalah orang, yang berkelas, dia orang yang berintegritas, yang mempunyai, iman yang hebat sekali, di hadapan Tuhan, di hadapan Tuhan, di dalam kesengsaranya, dia coba, melawan teman-temannya, Bapak Ibu, surat-surat, kongsi, dan disitu, dia memang terkelincir, atas segala kata-katanya, emosinya, di hadapan Tuhan, dia salah menilai Tuhan, di dalam kehidupannya, karena teman-temannya itu, karena itulah, ia memperbaiki, dan mencabut segala kata-katanya, yang tidak benar, di hadapan Tuhan itu, kalau kita baca, di dalam, pasal 42, ayat 1, sampai dengan, ayat 6 ini, ini adalah rekonsiliasi, yang diadakan oleh Ayub, atas segala kesalahannya, emosionalnya, dan pola pikirnya, yang terpatas itu, memahami Tuhan, di dalam segala persoalan, penderitaannya itu, dan dia menemukan, siapa Tuhan, di dalam kehidupannya, lewat penderitaan itu, dia katakan, disini Bapak, Ibu, surat-surat aku yang kekasih, aku tahu, bahwa engkau, sanggup melakukan, segala sesuatu, dan tidak ada, rencanamu, yang gagal, artinya, Tuhan, juga sanggup, mencegah, supaya Ayub, tidak, kehilangan, harta, Tuhan, sanggup, supaya anak Ayub, yang 10 itu, tidak mati, Tuhan, sanggup, untuk menghambat, istrinya, Ayub, untuk tidak meninggalkan dia, dan Tuhan, sanggup, untuk, menahan, mengajar para sahabat-sahabatnya, untuk tidak, memaki-maki Ayub, dan bahkan, Tuhan sanggup, untuk mencegah, supaya Ayub, tidak, sakit, dan, kalaupun itu sudah terjadi, sudah, dia hidupi, Tuhan pun sanggup, untuk, mengubah, semuanya, Tuhan pun sanggup, mengembalikan anaknya, Tuhan pun sanggup, untuk, memulihkan hartanya, Tuhan pun sanggup, untuk mengembalikan, istrinya yang pulang, dan pergi itu, Tuhan sanggup, untuk mengubah, karakter, sewat-sewatnya, agar mereka, berbaik hati, kemahat Ayub, Tuhan sanggup, untuk memulihkan, penyakit, Ayub itu, saya pikir, Bapak, Ibu, surat-suratku, ini penting, bagi kita, bahwa, jika kita salah, jika kita berdosa, jika kita melakukan, sesuatu yang tidak benar, di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan menghajar kita, tetapi jika kita baik, dan kita melakukan kebenaran di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan penderitaan, di dalam kehidupan kita, itu bukan hajaran, tetapi itu adalah meng-upgrade iman kita, supaya lebih meningkat lagi, supaya lebih hebat lagi, di hadapan Tuhan. Ayub juga salah ngomong tentang Allah, salah ngomong, tanpa pengetahuan, aku coba bicara tentang engkau, itu dia katakan kepada Tuhan, tanpa pengetahuan, aku coba berbicara dengan engkau, yang akhirnya, Ayub mengurung Allah, di dalam konsep pemikirannya, Allah yang besar itu, Allah yang berkuasa itu, dia persempit, di dalam batasan pola pikirnya, yang sangat terbatas itu, itulah kesalahan Ayub, dan akhirnya dia menyadari kesalahan ini, setelah dia bertemu dengan Tuhan, dia katakan, dulu aku mengetahui engkau dari orang lain, tetapi sekarang, aku mengetahui engkau, ketika aku bertemu muka, dengan engkau, dia katakan, di situ, Bapak Ibu sudah serahkan kekasan, di ayat 5 ya, hanya dari kata orang saja, aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang, mataku sendiri, memandang engkau, luar biasa, bertemu Tuhan, bukan lewat segala kemiwahan, bukan lewat segala kehebatan, bukan lewat segala, keenakan hidup, kekayaan, kehormatan, dan keberhasilan, tapi dia bertemu Tuhan, di dalam penderitaan, yang sangat luar biasa, maka berbahagialah orang yang dapat bertemu Tuhan, lewat penderitaan, penderitaan, yang bahkan penderitaan yang sangat luar biasa sekalipun, dia bertemu muka dengan Tuhan, itu adalah kekayaan, yang sangat luar biasa, itu yang dialami oleh Ayub, Ayub bertemu dengan Tuhan, face to face, muka dengan muka, akhirnya dia mengenal Tuhan, bahwa Allah itu adalah Tuhan yang sangat luar biasa, yang rencananya tidak akan pernah gagal, di dalam kehidupannya, maka di ayat 6, dia lakukan, oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu, dan abu, dia cabut semua perkataannya, tentang Tuhan, dia memperbaiki hubungannya dengan Tuhan, dia memperbaiki hatinya, tidak ada rasa kebencian, atas segala persoalan hidup yang dia alami, tetapi dia mengaku, bahwa Allah sedang, membuat kehidupannya, lebih baik lagi, kita senang, jika kita memahami, bahwa Tuhan itu adalah pelukis, yang ulung, dalam kehidupan kita, dia sedang melukis kehidupan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara ku, dia sedang melukis, sesuai dengan rancangannya, dan jika ada yang salah, di dalam lukisan itu, dia hapus, dia hilangkan sesuatu yang tidak benar, dan dia ganti lagi dengan hal yang benar, seperti apa yang dikatakan oleh Jerebiah, seperti orang yang menenun, menenun, dia memperbaiki segala apa yang rusak, di dalam kehidupan seseorang, dan mengembalikan, kepada rancangan Tuhan yang lebih baik lagi, yang mau dikatakan di sini, Bapak Ibu, saudara-saudara ku yang kekasih, kebiasaan, yang baik, yang ditampilkan oleh Ayub di sini, adalah, mendekatkan diri, kepada Tuhan, memperbaiki hubungan, supaya lebih baik lagi dengan Tuhan, serta memahami, siapa kita di hadapan Tuhan, dan siapa Tuhan di hadapan kita, jika ada tanggapan, perkataan, perbuatan, dan pola pikir kita, yang tidak baik, karena banyaknya persoalan, pergumulan, penderitaan, sakit-penyakit, yang kita lontarkan kepada Tuhan, sejakan-jakan kita mampu menjangkau kuasa Tuhan, dalam kehidupan kita ini, maka lewat firman Tuhan ini, lewat pengalaman Ayub ini, lewat penderitaan itu, dia kembali mencabut segala perkataannya, dia memperbaiki hubungannya dengan Tuhannya, dia mengenal Tuhannya dengan benar, dan mengakui Tuhan itu adalah Allah yang tidak pernah gagal, di dalam segala rancangan-rancangan, yang dia lakukan, bagi Ayub, dan itulah yang mau diperbaiki dalam kehidupan kita, Bapak, hati dan pikiran kita, boleh mengenal siapa Tuhan itu, di dalam kehidupan kita, dialah Tuhan yang merancang hidup kita, yang merancang hidup suami kita, walaupun dia mengalami sakit-penyakit, yang merancang hidup istri kita, walaupun dia mempunyai kelemahan, yang merancang hidup anak-anak kita, walaupun terkadang banyak persoalan, yang dimuncurkan oleh anak-anak kita, dalam kehidupan keluarga kita, yang merancang keluarga kita, walaupun banyak pergumulan tantangan, yang ada di sana, yang merancang pekerjaan kita, di tangan semuanya, dia rancang, dan dia ciptakan itu, kepada rancangannya yang benar itu, walaupun terkadang, tidak masuk akal kita, walaupun terkadang berbeda dengan pikiran kita, tetapi Tuhan, tidak akan pernah merancangkan, kecelakaan, bagi setiap orang, yang percaya kepadanya, dia akan merancangkan hal-hal yang baik, maka berdamailah dengan Tuhan, jangan munculkan rasa tidak percayamu, kepada Tuhan, di dalam segala kepedihan, dan penderitaan, dan masalah yang mungkin kamu hadapi, jangan salah menilai Tuhan, dalam kehidupanmu, hanya gara-gara kehidupanmu, tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, benarlah menilai Tuhan, benarlah kita mengenal Tuhan, walaupun terkadang bisnis kita gagal, walaupun terkadang pekerjaan kita tidak berhasil, walaupun segala usaha kita, seakan-akan tidak ada masa depannya, mari kita benar mengenal Tuhan di sana, supaya jangan ada rasa kekecewaan hati, dalam hidup kita, atas Tuhan dalam diri kita, kekecewaan itu akan dihilangkan, karena apa? karena kekecewaan tidak akan memulihkan, rasa sakit hati, dendam tidak akan memulihkan, tidak akan memulihkan, kita lihat, setelah Ayub memperbaiki hubungannya dengan Tuhan, dia juga memperbaiki hubungannya dengan teman-temannya, itulah ayat 7 Bapak Ibu, surah-surah aku ngekasih, Ayub punya teman, Elifas, Bildad dan Sopar, mereka itu dimarahi Tuhan oleh Tuhan, dan menyuruh mereka, untuk diduakan Ayub, itu yang dikatakan di dalam ayat 7, padahal teman-teman Ayub ini, sangat mencengkelkan baginya, telah memberi hubungan bagi Ayub, karena mereka datang bukan menolong Ayub, tapi mereka menghina, dan merendahkan Ayub, mereka tidak menghibur Ayub, tapi malah menuduh Ayub dengan tidak berhubungan, tapi Tuhan suruh Ayub untuk mendoakan, sahabat-sahabatnya ini, sahabat-sahabatnya ini, biar mampus sekalian, karena Tuhan marah sama mereka, sama yang ketiga orang ini, tapi mereka boleh selamat, jika Ayub mau, mendoakan, ketiga teman-temannya ini, maka Tuhan nyuruh Ayub, untuk mendoakan, teman-temannya ini, Bapak Ibu suruh-suruh aku, yang kekasih, ini sesuatu yang, yang kontradiksi ya, ada tiga teman yang sehat, menemukan satu orang yang sakit sekali, dan minta orang sakit ini, yang mendoakan, kan biasanya orang yang sehat, yang mendoakan orang sakit, itu kan, tapi ini Tuhan, untuk mendoakan, ketiga orang temannya ini, tidak sakit, yang sehat ini, Bapak Iangit itu ya, luar biasa ini, luar biasa, tapi, Tuhan mau menguji, apakah Ayub, sudah benar-benar, memperdamaikan dirinya, dengan Tuhan, dengan bukti, dia mau menerima, teman-temannya, yang mengecewakan, hatinya itu, maka dia, Tuhan, mau melihat, kebenaran, daripada hati Ayub, apakah dia sudah, benar-benar, memperbaiki hubungannya, dengan Tuhannya, itu harus dibuktikan, bagaimana caranya, kesediaan dia, untuk mendoakan, ketiga teman-temannya ini, di sini, ada, kebiasaan, budaya, yang harus, selalu, dilestarikan, yaitu budaya, saling, memaafkan, dan saling, rasa kekecewaan, yang ada, di dalam hati, rasa sakit hati, kepada seseorang, yang membuat, kita, tertekan, dikala kita, mengalami, penderitaan, mungkin, ada orang, yang mengalami, penderitaan, dan ada temannya, yang justru, menambah, penderitaannya, dengan, memberikan perkataan-perkataan, yang tidak benar, bahkan, tidak ada perhatian, sekalipun, sekalipun, di sini, diajar, kita untuk, meniru, apa yang diteladankan, oleh Ayub, supaya, semua, kekecewaan, dan rasa sakit hati, yang ada, di dalam hati kita, itu harus, kita buang, semuanya, karena, kekecewaan, tidak akan, memulihkan, keadaan, rasa sakit hati, tidak akan, memulihkan, keadaan, dan, 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 saling, memaafkan, satu dengan, yang lain, atas, kekurangan, dan, kelemahan, tidak akan, memulihkan kita, tidak akan, memberkati kita, di sinilah, kita mau belajar, bahwa kita, kita butuh, pemulihan, dan, perbaikan, dan, salah satu cara, untuk mendapat pemulihan, seperti apa, yang dialami oleh Ayub, adalah, dengan, menghilangkan, kekecewaan, hati kita, kepada, setiap orang, menghilangkan, rasa sakit hati kita, kepada orang lain, dan, terbuka, untuk membagi, pemaafan, dan, memaafkan, atas perbuatan, orang lain itu, bagi kita, karena, itulah, kunci untuk, mendapat, pemulihan, Ayub, hamba Tuhan ini, ketika, ketika, sahabatnya itu datang, dia menerima, dengan senang hati, dan, memanjatkan, doa, bagi, sahabat-sahabatnya, memanjatkan, doa, dengan demikian, murka Allah, tidak lagi, menimpa, ketiga orang, teman-temannya itu, karena, sudah diperdamaikan, dengan Ayub, dan mereka, sudah berdamai, dan, Ayub, dihulihkan, kehidupannya, artinya, melalui, doa, dan, korban, Allah, membuka jalan, kasih karunia, untuk, diperlakukan, dalam, kehidupan, seseorang, di dalam, ayat yang ke-10, Bapak Ibu, surah-surah, penggekasih, dikatakan di sini, lalu Tuhan, memulihkan, keadaan Ayub, setelah, Setelah, ia, meminta, doa, untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan, memberikan, kepada Ayub, dua kali lipat, dari segala, kepunyaannya, dulu, ya, ini luar biasa, pemulihan, itu, boleh terjadi, ketika, di dalam, hidup, seseorang, tidak ada lagi, rasa kekecewaan, kepada orang lain, dan, dia, mampu, mendoakan, orang lain, dan, berdua, kepada Tuhan, atas dirinya, dan, saudara-saudaranya, karena, kita tahu, bahwa, doalah, satu-satunya, cara kita, untuk, memulihkan, segala, hubungan kita, baik dengan Tuhan, maupun dengan, sesama kita, dan, lewat doa inilah, Tuhan akan, mengembalikan, segala sesuatu, yang mungkin, hilang dalam, kehidupan kita, dia akan, berikan itu, bagi kita, bagi kita, bagi kita, di dalam, dokot tangi, yang, sudah lenda, asa, taruliho, asa, taruliho, di, hahipason, taruliho, hamajuwon, taruli, di, habistaran, taruli, di, kemajuan, kemajuan hidup, jangan tinggalkan, kebiasaan, yang telah engkau, lakukan selama ini, teruskanlah itu, yaitu, berdualah, kepada Tuhan, ayub, di, jamannya, adalah, seorang pribadi, yang terus berdua, ketika, para anak-anaknya itu, mengadakan, pesta, pesta, kalau kita baca, di dalam, pasal yang pertama, di mana, anak-anaknya itu, selalu, mengadakan, pesta, yang satu dengan yang lain, saling mengundang, dan ada banyak orang yang diundang, tapi, ayub selalu menjaga, jangan-jangan di dalam pesta itu, ada tindakan perkataan yang tidak benar, yang tidak baik, yang dilakukan oleh anak-anaknya, yang mengecewakan Tuhan, akhirnya, dia selalu mengundang lagi anak-anaknya, untuk berdua, bersama-sama, menyampaikan korban, persembahan kepada Tuhan, supaya, jikapun, ada kesalahan, kesilapan, di dalam segala perilaku, anak-anaknya itu, Tuhan mau ampuni, dan Tuhan mau memperbaiki itu, kebiasaan itulah, yang diingat kembali oleh ayub, di pasal 42, sehingga dia, selalu, konsen, untuk boleh berdua, kepada Tuhan, menyampaikan segala, kembali kepada Tuhan, akhirnya, dengan kuasa doa itu, dia mendapatkan, dua kali lipat, dari apa yang dia miliki, yang telah hilang, di ayat-ayat pertama itu, semuanya dikembalikan oleh Tuhan, Tuhan memberikan anak tujuh, laki-laki, dan tiga perempuan, Tuhan memberikan harta, domba ternak, yang banyak sekali, Tuhan mengembalikan, cuma istrinya, tidak dua kali lipat ya, istrinya yang dulu, dipulihkan oleh Tuhan, kembali lagi, kembali lagi, bersama dengan ayub, dia tidak cari istri lagi, tapi istrinya yang dulu, menghujat Allah, dipulihkan, dikembali kepada ayub, dan ayub masih hidup, 140 tahun, dan dia masih menikmati, hidup bersama, dengan anak-anaknya, cucu-cucunya, sampai generasi keempat, ya ini luar biasa, yang bina untuk itu, bunisya yukunatnya, sampai maha, di mana di nguluna, karena, anugerah Tuhan, yang luar biasa itu, dia nikmati kembali, dan Al-Qida mengatakan, justru, kehidupan anak-anaknya, adalah kehidupan yang terindah, dari segala manusia, yang ada di dalam dunia ini, itu karena pemulihan, diakibatkan oleh kedekatannya dengan Tuhan, dan mau memaafkan orang lain, dan terus berdoa kepada Tuhan, itulah budaya, itulah kebiasaan-kebiasaan, yang ditawarkan oleh kitab ayub ini, untuk boleh kita miliki, di dalam kehidupan kita, jika kita mau dipulihkan oleh Tuhan, jika kita mau diperbaiki oleh Tuhan, jika kita mau dikoreksi oleh Tuhan, sehingga menjadi orang, yang dia tuntun, boleh bersama-sama, menikmati kebahagiaan, sebagaimana yang dirancangkan oleh Tuhan. Yang terakhir, yang bisa kita lihat lagi di sini, menjadi kebiasaan yang luar biasa, yang ditawarkan oleh ayub bagi kita, yang akhirnya muncul dengan satu konsep yang baru, yaitu dahulu pengharapan ayub, atau pengharapan orang-orang di zaman semitis, di kalangan timur tengah pada waktu itu, bahwa, pembenaran dan kasih karunia, dari Allah itu hanya bisa dinikmati, apabila seseorang telah meninggal, atau menikmati kasih karunia itu, di dalam masa yang lain, dan pada masa yang lain, bukan berada di dalam kehidupan masa kini. itu pemahaman yang dimiliki oleh ayub, pada zaman dulu. Tetapi lewat firman Tuhan ini, nyata sekali, bahwa pembenaran dan kasih karunia dari Allah itu, boleh melimpah bagi ayub, sebagaimana yang terjadi, real, nyata, di dalam dunianya, bersama dengan keluarga yang dipulihkan, bersama dengan kawanan ternak yang banyak, bersama dengan saudara-saudaranya yang dipulihkan, sahabat-sahabatnya yang dipulihkan. Kasih karunia itu tidak terjadi di dalam dunia yang lain, bukan terjadi pada waktu setelah orang meninggal, tetapi itu real dan nyata, di dalam kehidupan kita pada masa kini, di sini, di dalam kehidupan kita ini. Kasih karunia itu tidak hanya berada di sorda, Bapak, Ibu, saudara-saudara aku yang terkasih, tetapi kasih karunia itu ada di tempat ini, di dalam kehidupan kita, di dalam rutinitas kita, di dalam nafas hidup kita, dimanapun kita berada, bahwa kasih karunia itu, selalu dinyatakan Tuhan, dalam kehidupan kita. itu makanya di dalam kehidupan realnya Ayub, dia mendapat semuanya, dia mendapat, dia dipulihkan kembali, dia tidak menerima itu ketika dia sudah meninggal, bukan, dia tidak menerima itu ketika dia sudah berada di surga, tidak, tapi dia menerima kembali pemulihan-pemulihan itu, di dalam kehidupannya, di dalam kehidupannya yang real, di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu surah-surahku yang kekasih, ini pemahaman, yang boleh menancap di dalam hati kita, apalagi di dalam konteks masa kini, ketika kita menghadapi, pandemi COVID-19 ini, yang hampir-hampir sudah sembilan bulan, kita hadapi, Bapak Ibu surah-surahku yang kekasih. Seakan-akan, bahwa pemulihan itu, jauh dari pandangan kita, seakan-akan pemulihan itu, tidak mungkin terjadi lagi di dalam, kehidupan kita pada masa kini, itu nanti akan terjadi di surga, itu nanti akan terjadi setelah kita meninggalkan dunia ini. Tidak seperti itu, Bapak Ibu surah-surahku yang kekasih, Tuhan akan bekerja terus, untuk memulihkan kita, memperbaiki kita, kasih karunianya itu selalu nyata, di dalam kehidupan kita pada masa kini, di dalam kehidupan kita ini, menikmati di dalam masa-masa, yang Tuhan sediakan ini. kita percaya bahwa lewat pandemi COVID ini, ada pemulihan-pemulihan yang baik yang akan Tuhan kerjakan. Pemulihan ekonomi, pemulihan kesehatan, pemulihan kehidupan yang baru lagi, pemulihan akan pekerjaan, pemulihan atas segala bisnis kita, dan segala apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, yang sangat sulit ini pada sekarang ini, Tuhan bekerja di dalam masa-masa kita pada masa kini, untuk memulihkan itu. Karena apa? Karena kita pahami, Allah sanggup melakukan sesuatu, dan tidak ada rencananya yang gagal. Jika Tuhan yang memulai segala pekerjaan yang baik dalam kehidupan kita, Dia juga lah yang mengakhiri pekerjaan yang baik itu. Dan Dia akan terus bekerja di dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak-Ibu, Saudara-saudara aku yang kekasih, teruslah setia akan kebiasaan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, berdamai dengan sesama kita, dan mengharapkan bahwa anugerah Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Buat kami semua anak-anakmu ini, kami melewati satu-satunya kehidupan kami, kami menikmati anugerah berkatmu, penyertaanmu di dalam segala warna-warni kehidupan kami. Engkau hantarkan kami di dalam sukacita, boleh bersama-sama dengan Tuhan.